Hai guys, selamat datang kembali di channel Anca Senya Oke teman-teman, di video sebelumnya saya pernah membahas tentang cara membuat game sederhana di Android Dan ternyata video tersebut banyak mendapat respon dari penonton Dan mereka banyak yang bertanya tentang cara menghasilkan uang dari aplikasi atau game yang sudah dibuat Dan tentu saja cara yang saya sarankan adalah dengan mempublikasikan aplikasinya ke Google Play Store Tapi sebelum teman-teman bisa mempublikasikan aplikasi atau game tersebut Teman-teman harus mendaftar dulu menjadi seorang developer di Google Play Store Untuk itu di video kali ini saya akan jelaskan cara buat akun Google Developer di Android Sehingga teman-teman bisa mengupload dan mempublikasikan aplikasi atau game teman-teman ke Google Play Store Sehingga nantinya bisa menghasilkan dolar Oke, jadi langsung saja kita ke tutorialnya Tapi sebelum itu, buat yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe channelnya Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak keinggalan video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa juga untuk cek video-video saya yang lain Saya tahu saja ada yang menarik dan bisa bermanfaat buat kalian guys, oke? Oke teman-teman, jadi yang pertama sebelum kalian mengupload game ke Play Store Teman-teman harus mendaftar dulu ke Google Play Console Caranya teman-teman buka browser Kemudian di bar pencarian teman-teman bisa memasukkan kata kunci Google Play Console Lalu tekan Enter Setelah hasil pencariannya muncul Kemudian masuk ke situs playgoogle.com Nah, apabila tampilannya terpotong seperti itu Teman-teman bisa tekan menu titik 3 di bagian sudut kanan atas Lalu pilih atau centang situs desktop Secara otomatis tampilannya akan menjadi penuh kembali Kemudian teman-teman wajib untuk login menggunakan akun Google yang teman-teman miliki Disini saya sarankan email yang memang sudah teman-teman siapkan khusus untuk dijadikan akun developer Setelah itu, centang menu persetujuan perseratan distribusi pengembang Google Play Lalu masuk ke menu pembayaran dengan menekan pilihan lanjut ke pembayaran Nah, disini teman-teman akan diminta untuk membayar biaya registrasi sebesar 25 dolar Atau sekitar 350 ribu dengan menggunakan kartu kredit Tapi buat teman-teman yang tidak memiliki kartu kredit Teman-teman bisa menggunakan VCC atau virtual credit card Yang bisa teman-teman dapatkan melalui jasa pembuatan VCC Yang banyak tersebar di internet Nah, apabila teman-teman sudah menyiapkan atau memiliki kartu kredit atau VCC Teman-teman tinggal memasukkan nomor kartu CVC beserta nama pemilik dari kartu tersebut lalu tekan beli Apabila proses pembayaran berhasil, teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini Selain itu, teman-teman juga akan menerima 2 email dari Google yang berisi bukti pembayaran dan email untuk memverifikasi identitas diri Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya dengan menekan lanjutkan pendaftaran Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman berikut ini Nah, disini teman-teman diminta untuk menengkapi data profil teman-teman sebagai pengembang Dan data yang wajib diisi yaitu nama, alamat email, dan juga nomor telepon Setelah itu, tekan tombol selesaikan pendaftaran untuk menyimpan data Dan secara otomatis, teman-teman akan diarahkan ke halaman utama Google Play Console Di tab ini, sebenarnya proses pendaftarannya sudah selesai Dan teman-teman tinggal melakukan verifikasi identitas diri Menggunakan foto KTP, SIM, ataupun password Teman-teman bisa pilih salah satunya Dan proses verifikasi tersebut akan memakan waktu kurang lebih 2-3 hari Setelah proses verifikasi selesai, secara otomatis Teman-teman sudah berhasil menjadi developer di Google Play Dan teman-teman sudah bisa mengupload aplikasi maupun game ke Google Play Store Oke, jadi itu saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk like videonya Dan mohon maaf juga apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaiannya guys Dan buat yang ingin bertanya, silahkan beri komentar kalian di bawah Oke, sampai jumpa di video selanjutnya